Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi ya di liatin channel Kali ini kita akan membahas mengenai prinsip dasar desain interior Tapi sebelumnya kalian harus subscribe dulu channel ini Makasih teman-teman Oke teman-teman berikut ini adalah merupakan prinsip dasar desain arsitektur Yang kemudian diterapkan ke dalam desain interior ya teman-teman Yang pertama yaitu unity and harmony Ini merupakan suatu kesatuan dimana semua elemen yang ada saling melengkapi satu sama lainnya Sehingga menghasilkan komposisi yang pas Seperti ini nih contohnya, keren ya Untuk yang kedua yaitu keseimbangan atau balance Keseimbangan itu sendiri artinya adalah tidak berat sebelah Perpaduan yang pas sehingga ruangan enak dipandang Oh iya, keseimbangan ini dibagi menjadi tiga teman-teman Yang pertama yaitu keseimbangan simetris Yang kedua keseimbangan asimetris Dan yang ketiga adalah keseimbangan radial Untuk keseimbangan simetris artinya adalah dua elemen yang mirip dari dua sisi yang berbeda Nah seperti ini contohnya teman-teman Proporsi antara desain yang sebelah kanan dan juga kiri itu sama Selanjutnya yang kedua yaitu keseimbangan asimetris Artinya elemen desain tidak merata antara kanan dan kiri Ini antara sisi dan kanannya Bebas ya teman-teman Selanjutnya yang ketiga yaitu keseimbangan radial Nah elemen desain ini tersusun dan berpusat di tengah Selanjutnya untuk prinsip dasar desain interior yang ketiga yaitu focal point Focal point ini merupakan suatu elemen yang menjadi daya tarik ruangan Untuk contohnya itu bisa berupa lukisan teman-teman Jendela besar kemudian ornament dan juga furniture Berikut ini adalah gambar dengan focal point yang berupa lukisan Untuk yang keempat yaitu ritme Merupakan pola pengulangan atau pergerakan yang terorganisir Nah contohnya disini adalah pola motif batik ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!